Naga beracun jilid 18 Nona, aku sudah mendengar bahwa engkau mencari pangeran Cian Buong untuk membunuhnya Nah katakan, kenapa engkau hendak membunuh pangeran Cian Buong? Apa kesalahannya kepadamu? Cincin menatap tajam wajah yang jantan itu dan bertanya Apakah engkau pangeran Cian Buong? Pangeran Cian Buong tersenyum Aku bukan seorang pengecut Kalau aku menyembunyikan nama dari umum, hal itu hanya agar keluarga ku dapat hidup dengan tenteram Akan tetapi kalau ada yang memusuhiku secara pribadi, aku tidak akan lari bersembunyi atau mengelap Aku memang bekas pangeran Cian Buong Nah, katakan kenapa engkau hendak membunuhku Cincin melepaskan kalung mutiara dari lehernya Lalu melemparkan kalung itu ke arah Cian Buong sambil berseru Cian Buong, lihat benda ini dan engkau akan tahu mengapa aku hendak membunuhmu Tentu saja ia menyambitkan kalung itu dengan pengerahan tenaga Sincang sehingga yang nampak hanya sinar putih berkilau menyambar ke arah muka pria tua itu Namun, dengan tenang saja Cian Buong menyambut benda itu Walaupun di dalam hatinya diam-diam dia terkejut mendapat kenyataan betapa kuatnya sambitan ketika benda itu disambutnya Dan ketika dia melihat benda itu, sebuah untayan kalung dari mutiara yang besar-besar dan indah, matanya terbelalak Suwilan gumamnya seperti dalam mimpi dan tebayanglah semua pengalaman hidupnya di waktu dia masih muda Dia pernah bertemu dengan seorang gadis yang mendatangkan rasa kagum dalam hatinya Bukan hanya oleh kecantikannya yang luar biasa Akan tetapi juga karena gadis itu memiliki ilmu kepandayan silat yang cukup tinggi di samping ilmunya bermain dalam air Gadis itu pun kagum kepadanya dan mereka saling jatuh cinta Demikian besar cinta gadis itu kepadanya sehingga gadis itu menyelam ke dalam lautan yang berbahaya Mengumpulkan banyak mutiara pilihan dan membuat kalung dari untayan mutiara yang amat berharga Lalu memberikan kalung itu kepadanya sebagai tanda cinta Demikian terharu hatinya oleh hadiah ini sehingga dia pernah mengatakan bahwa dia akan menghargai kalung itu seperti nyawanya sendiri Mereka saling jatuh cinta, bahkan gadis yang bernama Bok Suilan itu sudah menyerahkan diri kepadanya Hal ini saja sebetulnya sudah mendatangkan sedikit kekecewaan di dalam hatinya Betapa mudahnya Suilan menyerahkan diri kepadanya Walaupun hal itu dianggapnya sebagai pernyataan cinta kasih yang tulus Mereka memang sudah bersepakat untuk menikah Akan tetapi kemudian dia mendengar bahwa Bok Suilan adalah seorang gadis Kang Owi yang termasuk golongan sesat Atau golongan hitam Gadis itu datang dari keluarga para tokoh sesat yang terkenal Dari golongan manusia yang berata iblis Tidak pernah mau mengenal peraturan dan Selalu mendatangkan kekacauan dengan perbuatan mereka yang teramat keji dan jahat Hal ini membuat dia memaksa hatinya yang mencinta untuk meninggalkan dan melupakan Suilan Dan dia pun menikah dengan gadis lain Dia adalah seorang pangeran yang bercita-cita tinggi Kalau mungkin dapat menggantikan kedudukan Kaisar Bagaimana mungkin seorang calon Kaisar menikah dengan seorang gadis golongan sesat yang jahat? Hal itu tentu akan mencemarkan seluruh nama keluarga kerajaan Sui Dia mengembalikan kalung mutiara itu kepada Suilan Kemudian meninggalkan gadis itu dan dia pun tidak takut menghadapi Suilan Walaupun gadis itu lihai karena tingkat kepandainya lebih tinggi Pula dia seorang pangeran yang memiliki banyak jagoan dan banyak pengawal Sehingga gadis itu sama sekali tidak akan mampu berbuat sesuatu untuk mengganggunya Dia sudah hampir melupakan Suilan karena hal itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu Dan hari ini, tiba-tiba saja seorang gadis datang mengembalikan kalung itu kepadanya dan mengatakan hendak membunuhnya Dia mengamati kalung itu, menyebut nama bekas kekasihnya dan mengangkat muka lagi memandang kepada cincin Gadis itu tersenyum mengejek Nona, apa hubunganmu dengan Suilan? Bukan Bok Suilan sekarang telah terkenal dengan julukan Tung Hai Moli Iblis bertina lautan timur tanyanya, suaranya masih tenang walaupun hatinya terasa tegang Bagus kalau engkau masih ingat nama Subobok Suilan Aku adalah muridnya dan ia mengutusku untuk menukar kalung itu dengan nyawamu Mendengar ini, kui yang membentak, perempuan iblis, siapa takut padamu? Ibu, koko, mari kita basmi siluman jahat ini akan tetapi cian buong mengangkat tangan atas Kalian tidak boleh mencampuri Ini adalah urusan pribadiku, urusan ketika aku masih muda dan kalian belum ada bersamaku Mendengar ucapan bekas pangeran itu, Sim Lan Chi, Tian Qi dan Kui yang tidak berani bicara lagi Hanya menjadi penonton yang berhati tegang Cian buong lalu berkata kepada cincin, suaranya berwibawa Nona, aku memang ada urusan dengan gurumu Kalau ia mendendam kepadaku, kenapa bukan ia sendiri yang datang membuat perhitungan dengan kudis ini? Kenapa harus engkau, seorang gadis muda yang mencari keributan di sini, Tian Buong? Hal itu adalah urusan antara kami guru dan murid Aku mewakili Subobok untuk membalas dendam ini Aku bukan orang yang suka cari keributan dan tidak suka membuat kekacauan Juga aku bukan seorang yang curang Kalau engkau tidak menghendaki keributan di dusunmu ini Dan agar engkau dapat bersiap-siap menghadapiku Biarlah ku beri waktu sampai besok sore Setelah matahari condong ke barat Aku menantimu untuk membuat perhitungan di Luar dusun sebelah barat di tepi sungai Nah, selamat malam setelah berkata demikian Chin Chin membalikan tubuhnya meninggalkan pekarangan itu dengan langkah gagah Kui Eng yang merasa penasaran sudah melangkah maju hendak mengejar Akan tetapi lengannya dipegang oleh ayahnya Jangan kejar, biarkan ia pergi Sim Lan Chi yang sejak tadi hanya menjadi penonton dan pendengar Mengerutkan alisnya dan kini ia pun bertanya kepada suaminya Sebenarnya siapa si itu Tung Hai Moli Bok Suilan Dan mengapa ia mengirim muridnya untuk menukar kalung mutiara itu Dengan nyawa mulurah Tian Bu atau bekas pangeran Tian Bu Ong itu menghela napas panjang Sambil mempermainkan kalung mutiara itu Dia pun berkata Mari kita masuk ke dalam dan akan kuceritakan semua kepada kalian Agar kalian tahu apa yang telah terjadi Dan mengapa hari ini terjadi peristiwa yang membuat kalian semua merasa heran dan penasaran itu Mereka berempat masuk ke dalam rumah dan di ruangan dalam Duduk mengelilingi meja besar Bekas pangeran itu menceritakan riwayatnya dengan Bok Suilan Sebagai penutup ceritanya dia berkata Memang tadinya kami saling mencinta Bahkan kami sudah bersepakat untuk menikah Akan tetapi setelah aku tahu latar belakang kehidupannya Bagaimana mungkin aku yang ketika itu seorang pangeran Yang mendambakan kedudukan sebagai kaisar dapat Menikah dengan seorang gadis dari keluarga para tokoh susat yang amat jahat Dan yang namanya sudah tercemar Aku mengembalikan kalung pemberiannya ini dan mengucapkan selamat berpisah Tidak ku sangka selama ini ia menyimpan dendam padaku Karena urusan cinta gagal itu terjadi ketika suaminya masih muda dahulu Jauh sebelum bertemu dengannya Maka si Melanci juga tidak merasa tersinggung Ia hanya ikut menyesal dan bertanya Kalau memang dia mendendam Kenapa tidak sejak dahulu ia membalas dendamnya kepada Mujian Bu tersenyum Tentu saja ia tidak berani Selain ketika itu ilmunya tidak akan menang melawanku Juga sebagai pangeran tentu saja aku mempunyai banyak pengawal yang pandai Tapi sekarang tanya istrinya Tian Bu menghela napas panjang Entahlah, tetapi melihat gerakan gadis tadi Jelas kini Tung Hai Moli tentu telah memperdalam kepandainya Tadi kulihat engkau dan Tian Ki seperti telah mengenalnya Benarkah benar, kami mengenalnya Ia bernama Kam Chin dan biasa dipanggil Chin Chin Ia putri ketua Hek Hau Pang yang tewas pula ketika terjadi penyerbuan malam itu Sim Melanci teringat akan keterlibatan suaminya dalam penyerbuan itu dan menahan ucapannya Tapi kenapa tiba-tiba ia muncul sebagai murid Tung Hai Moli tanya Tian Bu sambil Mengerutkan alisnya yang tebal Bagaimanapun juga, ayah gadis itu, ketua Hek Hau Pang Tewas oleh lima orang anak buahnya Kalau gadis itu mengetahuinya, bukan untuk subonya saja ia datang hendak membunuhnya Juga tentu untuk membalas kematian alihnya Kami juga tidak mengerti Ketika aku kembali ke dusun Tabun Chung dulu itu, kami mendengar bahwa Chin Chin diantar oleh susioknya, paman gurunya, untuk menjadi murid Wong Ho Sin Leong, naga sakti Sungai Kuning, Si Hon Beng Entah bagaimana kini tiba-tiba saja ia muncul sebagai murid Tung Hai Moli, bekas pangeran itu mengangguk-angguk dan merabah dagunya yang ditumbuhi jenggot yang terawat rapi Kalau gadis itu murid Wong Ho Sin Leong tidak aneh kalau ia liai sekali Akan tetapi ia mengakui Tung Hai Moli sebagai gurunya Bagaimanapun juga, aku melihat bahwa gadis itu memiliki watak yang gagah Buktinya, ia memberi waktu kepadaku untuk bersiap sampai besok sore, engkau hendak menandinginya Tanya, istrinya khawatir Engkau khawatir aku kalah Sin Melanci menggeleng kepala Ia maklum akan kemampuan suaminya dan ia tadi sudah melihat kelihayan Chin Chin Bagaimanapun juga, sukar dapat dipercaya kalau gadis itu akan mampu mengalahkan suaminya Aku justru khawatir engkau membunuhnya hingga permusuhan akan menjadi semakin parah Padahal, biarpun agak jauh, tetap saja ia masih keponakanku dan saudara Misantian Ki Chian Bu tersenyum Engkau kira aku ini orang macam apa hendak membunuh seorang gadis muda yang menjadi lawanku? Jangan khawatir, aku tidak akan mencelakainya Kalau memang Suilan hendak membalas dendam kepadaku, ia harus datang sendiri Tidak menyuruh orang lain, diam-diam bekas pangeran ini merasa terharu karena dia mengenal betul watak Suilan Wanita itu bukan seorang penakut, bahkan sangat pemberani Kalau ia mengutus muridnya, hal itu pasti bukan karena ia takut maju sendiri Satu-satunya sebab yang dapat menyebabkan Suilan tidak datang sendiri adalah bahwa ia masih mencintanya Suilan agaknya tidak pernah melupakannya, menaruh dendam akan tetapi tidak mau turun tangan sendiri karena agaknya yakin bahwa kalau berhadapan muka, Suilan tidak akan tega mencelakainya karena masih mencintanya Kalam itu, Cian Bu tidurnya sedikit pun agaknya tidak memikirkan tentang tantangan Cincin untuk membuat perhitungan besok sore Akan tetapi sebaliknya, Sim Lan Chi dan Tian Ki tidak dapat tidur, merasa gelisah membayangkan apa yang akan terjadi esok Ketika malam itu Sim Lan Chi menyelinap dari-dari dalam kamarnya, meninggalkan suaminya yang sedang tidurnya, ia mendapatkan puterannya duduk termenung seorang diri di ruangan belakang Melihat ibunya, Tian Ki segera menyambut dengan pertanyaan, kenapa ibu belum tidur kulihat engkau pun belum tidur masih melamun di sini, Tian Ki Agaknya pikiran kita sama Engkau juga memikirkan Cincin, bukan benar, ibu Aku khawatir sekali membayangkan apa yang akan terjadi besok sore, Tian Ki, tadi agaknya Cincin telah mengenalmu Mengapa ia memakindu sebagai monyet jelek wajah Tian Ki berubah kemerahan Tentu saja dia merasa malu untuk menceritakan peristiwa itu kepada ibunya Dan dia tidak tahu harus menjawab bagaimana esok hingga dia menunduk saja Tian Ki, apakah ada kaitannya dengan ketika engkau pulang bertelanjang dada membawa dua ekor ikan itu Tian Ki mengeluh dalam hatinya Ibunya adalah seorang wanita yang cerdik sekali, bagaimanapun sukar untuk membohonginya Dia harus menceritakan pertemuannya dengan Cincin, Tentu saja tanpa menyebut dan menyinggung tentang dia dan Cincin saling melihat masing-masing bertelanjang bulat Benar, ibu Akan tetapi ketika kami saling jumpa di tepi sungai itu, kami tidak saling mengenal Ketika itu aku hendak mandi dan sudah membuka baju, ketika aku melihat dua ekor ikan itu menggelepar di balik semak Aku menangkap dua ekor ikan itu Tidak tahunya, ia muncul dan Marah-marah, mengatakan bahwa aku hendak mencuri ikan miliknya Lalu sebagai gantinya, ia dengan marah membuang bajuku yang sudah kutanggalkan ke tengah sungai sampai hanyut Lalu ia memaki aku monyet jelek dan pergi Terpaksa Tian Ki berbohong dan mengubah kejadian yang sebenarnya kepada ibunya Karena bagaimanapun tentu saja dia merasa malu untuk bicara terus terang tentang ketelanjangan itu Ibunya mendengarkan penuh perhatian dan menarik napas panjang Hem, ia masih lincah, jenaka dan pemberani seperti dahulu Hanya kini bertambah galak dan lihai Tian Ki, bagaimanapun juga, kita harus mencegah terjadinya perkelahian antara ia dan ayahmu Akan tetapi bagaimana caranya, ibu? Ayah sudah mengatakan bahwa itu urusan pribadinya dan kita tidak boleh mencampuri Ayah benar dan aku tidak berani untuk membujuknya Engkau harus dapat membujuk cincin agar membatalkan perkelahiannya dengan ayahmu Kalau aku yang membujuk, kurang baik Engkau lah yang lebih dekat dengannya, karena ayahmu adalah saudara sepupu ibunya Engkau bujuklah ia agar tidak melanjutkan kehendaknya menantang ayahmu Tian Ki membayangkan cincin yang demikian galak terhadap dirinya dan diam-diam dia merasa jerih juga Gadis itu demikian galak seperti harimau betina Akan tetapi, ketika itu cincin belum mengetahui bahwa dia adalah Tian Ki Mungkin kini sikapnya berubah lebih lunak Mengingat betapa dulu, ketika dia menjadi tamu keluarga gadis itu bersama ayah ibunya Mereka adalah saudara misan yang bersahabat karib Baiklah, ibu Akan ku coba besok Akan ku cari cincin sebelum ayah pergi ke sana menyambut tantangannya Setelah bicara dengan Tian Ki Agak legalah hati si Melanci dan wanita ini pun kembali ke kamarnya dan tidur di samping suaminya Tian Ki juga memasuki kamarnya dan semalam itu dia gelisah Membayangkan pertemuannya dengan cincin dan mencari-cari Ker dan jalan untuk membujuk gadis itu tanpa dapat menemukan Ker Ter baik sampai akhirnya dia kelelahan dan tertidur menjelang pagi Sejak tengah hari, Tian Ki sudah berkeliaran di sepanjang tepi sungai sebelah barat Sungai Kuning untuk mencari cincin Dia sama sekali tidak menduga bahwa gadis itu semalam tidur di rumah milik janda miskin di ujung dusun Dan gadis yang berhati-hati itu tidak mau keluar dari rumah sebelum matahari mulai condong ke barat Ketika siang hari itu Tian Ki tiba di tepi sungai tentu saja dia tidak dapat menemukan cincin yang masih berada di rumah kecil itu bersama wanita pemilik rumah Bahkan masak-masak bersama wanita itu yang merasa suka sekali kepada gadis itu Sambil masak berdua di dapur, wanita yang mulai merasa suka sekali kepada cincin berkata Nona, kalau aku boleh bertanya, apakah Nona sudah, eh, sudah menikah atau bertunangan? Maafkan pertanyaanku, aku tidak bermaksud untuk bersikap kurang ajar Ah, tidak mengapa, Bibi? Aku belum menikah, juga tidak bertunangan Kenapa sih Bibi menanyakan hal itu? Apakah Bibi ingin mengambilku sebagai mantu untuk dijodohkan dengan putramu yang pergi tak pernah memberi kabar itu wanita itu tersipu? Eh, Nona harap jangan mengolok-olok Orang seperti kami ini mana pantas untuk menarik Nona menjadi anggota keluarga? Bukan itu maksudku tadi, aku kagum dan suka kepadamu, dan aku hanya ingin tahu saja Kalau seorang gadis seperti Nona ini, paling tidak harus berjodoh dengan seorang pemuda yang pilihan Seperti, seperti misalnya Cian Kongcu itu, Cian Kongcu maksudku, putra lurah kami itu Cincin teringat dan terbayanglah wajah Cian Ki, bukan hanya wajahnya, melainkan seluruh tubuh pemuda yang pernah dilihatnya telanjang bulat itu dan ia pun tertawa Monyet, monyet jelek itu, kini wanita itu yang memandang dengan matlah, terbelalat Monyet jelek? Nona, putra lurah Cian amat tampan dan gagah, juga manis Budi walaupun agak pendiam Sudahlah, bibi, jangan bicara tentang orang lain Masakannya sudah matang dan perutku sudah lapar Mari kita makan Demikianlah, ketika matahari sudah condong ke barat dan Cincin meninggalkan rumah kecil itu menuju ke tepi sungai di luar dusun Ucapan wanita itu ternih yang lagi di telinganya dan dia pun melangkah sambil melamun Teringatlah kenangan lama, ketika Cian Ki bersama ayah ibunya menjadi tamu orang tuanya Betapa orang tuanya dan seluruh keluarga Hek Ho Pang menghormati para tamu itu, dan betapa ia dan Cian Ki telah bersahabat baik Kemudian, teringat pula ia akan pertemuannya dengan pemuda itu di tepi sungai dan mau tak mau ia tersenyum geli Akan tetapi hanya sebentar karena ia segera teringat lagi bahwa kini Cian Ki yang dulu bukan lagi Cian Ki yang sekarang Sekarang dia adalah anak tiri Cian Bu Ong, musuh besar guunya yang harus dibunuhnya Heran ia memikirkan bagaimana ibu Cian Ki yang ditinggal mati suaminya itu kini tahu-tahu telah menjadi istri bekas pangeran itu Cincin, gadis itu terkejut dan sadar dari lamunannya, menahan langkahnya dan tahu-tahu Tian Ki telah berada di depannya Ia mengerutkan alis, heran dan juga penasaran karena yang ia nantikan adalah Cian Bu Ong, bukan Tian Ki Hemeng, kiranya engkau Mau apa engkau menghadangku tanyanya dengan sikap dan suara yang ketus Tian Ki melangkah maju mendekat Cincin, aku adalah Tian Ki, saudara misan dan sahabatmu Cincin mundur dua langkah Jangan mendekat Engkau bukan lagi Tian Ki putra Paman Coa Siang Li Melainkan Tian Ki anak musuh besar ku Cian Bu Ong Sedih sekali hati Tian Ki melihat sikap mendengar ucapan itu Cincin, bersikaplah adil Memang benar bahwa ibuku telah menjadi janda dan kini telah menjadi istri bekas pangeran Cian Bu Ong Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa ibu dan aku menjadi musuhmu Pula, engkau sendiri tidak mempunyai permusuhan apapun dengan ayah teriku itu Cincin, dengarlah baik-baik, urusan antara ayah teriku dan gurumu Urusan itu adalah urusan pribadi, urusan mereka berdua, tidak ada hubungannya dengan kita Mereka dahulu saling mencinta, akan tetapi kemudian ayah teriku terpaksa meninggalkannya Dan sama sekali bukan kesalahan ayah teriku Cincin melotot dan mukanya kemerahan, sinar matanya berkilat Huh, kalian laki-laki memang mau enaknya sendiri saja Guruku di waktu gadis telah menyerahkan segala galanya kepada Cian Bu Ong Mencintanya dengan seluruh jiwa raganya Akan tetapi Cian Bu Ong malah meninggalkannya dan menikah dengan gadis lain Apa ini bukan perbuatan yang hianat dan hina? Guruku sejak itu hidup merana, tidak pernah menikah lagi Tidak pernah berdekatan lagi dengan laki-laki lain Seluruh sisa hidupnya dipergunakan untuk memperdalam ilmu Agar kelak dapat membalas dendam kepada Cian Bu Ong Dan sekarang engkau, anak tiri Cian Bu Ong, mengatakan bahwa Dia tidak bersalah Apakah guruku yang disiasiakan itu yang salah? Jawab di berondong serangan kata-kata itu Tian Ki agak relagapan juga Dia memang seorang yang tidak begitu pandai bicara Bahkan condong pendiam Kalau kini dia dapat mengeluarkan banyak kata-kata Hal itu adalah karena rasa khawatirnya Bukan terhadap ayah tirinya yang dia tahu seorang sakti Melainkan terhadap Cian-Cin Gurumu juga tidak bersalah, Cian-Cin Akan tetapi ayah tiriku juga tidak bersalah Mereka, sebagai dua orang kekasih, mereka telah menjadi korban keadaan Mereka memang saling mencinta dan sudah bermaksud untuk menjadi suami istri Akan tetapi kemudian pangeran Cian Bu Ong mendapat kenyataan bahwa Kekasihnya itu adalah seorang anggota keluarga tokoh-tokoh sesat yang persohor Karena kejahatan dan kekejaman mereka Sebagai seorang pangeran yang bercita-cita menjadi kaisar Tentu saja pangeran Cian Bu Ong tidak ingin mencemarkan nama keluarga kerajaan Dengan menikahi kekasihnya itu Maka terpaksa dia meninggalkannya Alasan kosong Buktinya dia sekarang tidak menjadi kaisar Malah menjadi lurah saja Dan berganti nama pula Tian Ki, jangan engkau mencampuri urusanku Apapun alasannya, Cian Bu Ong telah menghancurkan kehidupan guruku Dan guruku mengutus aku untuk membunuhnya Maka hal itu akanku lakukan dan siapapun tidak boleh menghalangiku Chin Chin, jangan kau lanjutkan niatmu yang sia-sia itu Apa? Engkau berani melarangku hendak membela ayah tirimu itu ya? Engkau Bukan membela, Chin Chin Dia tidak perlu dibela Aku mencegah perkelahian ini karena aku tidak ingin melihat engkau cedera atau tewas Ayah tiriku itu seorang yang sakti, Chin Chin Engkau bukan lawannya Ucapan ini bagaikan minyak disiramkan kepada api Membuat Chin Chin menjadi semakin marah Kau kira aku takut? Untuk membela guruku Aku akan mempertaruhkan nyawaku Dan aku hendak melihat sampai di mana kehebatan laki-laki yang telah merusak kehidupan guruku itu Jangan engkau mencampuri Chin Chin bertolak pinggang menghadapi Tian Qi dengan sikap marah sekali Kenapa dia tidak datang? Apakah Tian Buong hanya seorang pengecut yang mengirim putra tirinya untuk memujuk agar aku mau mundur? Tian Qi tidak menjawab, bahkan mundur beberapa langkah karena dia tahu bahwa ayah tirinya sudah berada di situ Nona aku sudah berada di sini terdengar suara Tian Buong yang berwibawa dan tenang Kemudian dia berkata kepada Tian Qi Tian Qi, sudah ku katakan bahwa ini urusan pribadi Engkau tak boleh mencampuri Maafkan saya, ayah Kata Tian Qi dengan hati tirpukul dan dia hanya berdiri menjadi penonton Jantungnya berdebar tegang Bagus engkau sudah datang Tian Buong kata Chin Chin Maaf, aku tidak tahu bahwa Tian Qi telah mendahuluiku Nah, aku sudah siap sekarang, Nona Singkak nampak sinar berkilauan ketika gadis itu mencabut Kuai Leong Kiam dari sarung pedang Pedang pusaka yang ampuh itu merupakan sebatang pedang yang tajam dan bentuknya seperti seekor naga Tian Buong, keluarkan senjata mu bentak Chin Chin dan dengan gagahnya dan ia sudah memasang kuda-kuda dengan pedang di tangan Tian Buong tetap bersikap tenang Teringat dia kepada bekas kekasihnya, Bok Suilan yang dulu juga merupakan seorang yang lihai mempergunakan pedang Bahkan dia pun teringat bahwa itu adalah pedang milik kekasihnya sehingga dia tidak ragu lagi bahwa gadis ini memang murid bekas kekasihnya itu Hem, Kuai Leong Kiam Ingin aku melihat sampai di mana kemajuan Suilan melalui muridnya Aku tidak perlu mempergunakan senjata, Nona Mulailah, aku sudah siap sedia Kalau begitu, bersiaplah untuk mampus di tanganku Teriak Chin Chin dan ia pun menyerang dengan pedangnya, menerjang bagaikan angin badai mengamuk Gerakan pedangnya memang dahsyat bukan main Gadis ini maklum bahwa ia menghadapi lawan yang tangguh dan lihai sekali Maka begitu menyerang ia telah memainkan ilmu Pedang Kuai Leong Kiam Sud, ilmu pedang Naga Siluman, yang dahsyat Tian Buong mengenal ilmu pedang ini, akan tetapi dia pun tahu bahwa ilmu pedang itu selama puluhan tahun ini tentu telah diperhebat oleh Bok Suilan Maka dia pun tidak memandang rendah dan cepat menggerakkan kedua tangannya Lengan bajunya yang lebar itu menyambar-nyambar mengeluarkan angin kuat dan agaknya kedua lengan baju yang panjang dan lebar itulah yang dipergunakan Tian Buong untuk menghadapi pedang lawan Tian Qi yang masih berdiri di situ sebagai penonton, melihat dengan jantung berdebar penuh ketegangan Dia melihat bahwa Cincin memang hebat bukan main, apalagi dengan pedangnya yang ampuh itu Pantas kalau Kuieng tidak mampu menandinginya Dia sendiri pun agaknya tidak akan mudah menang Cincin telah menjadi seorang gadis yang hebat sekali ilmu silatnya, juga galak dan ganas Akan tetapi, dia juga melihat gerakan ayah tirinya dan mulailah dia merasa khawatir Betapapun hebat ilmu pedang gadis itu, namun ternyata dalam hal tenaga Sincin, dia masih kalah setingkat oleh Tian Buong Setiap kali ujung pedang bertemu ujung lengan baju, pedang itu terpental dan nampak gadis itu seperti orang terkejut Hanya kelincahan gadis itu yang membuat mereka menjadi seimbang Karena tentu saja Tian Buong yang sudah tua tidak mampu menyamai kecepatan gerakan gadis semuda dan selincah Cincin Akan tetapi ada satu hal yang membuat hati Tian Qi merasa lega dan juga heran Dia maklum bahwa kalau Tian Buong menghendaki, dengan kelebihan tenaga Sincangnya, dia akan mampu mendesak bahkan merobohkan lawannya Akan tetapi ternyata bekas pangeran itu tidak melakukan hal itu Ini hanya membuktikan bahwa Tian Buong telah sengaja mengalah Dan sikap mengalah ini hanya mempunyai satu arti Yaitu bahwa ayah tirinya itu masih mempunyai perasaan cinta terhadap guru Cincin Yaitu Tung Hai Moli Bok Suwilan Atau setidaknya, ayah tirinya menyadari kesalahannya terhadap Bok Suwilan Maka sekarang sengaja mengalah terhadap muridnya Cincin yang merasa penasaran sekali tidak mampu mendesak lawannya yang bertangan kosong itu dengan pedannya Tiba-tiba mengeluarkan bentakan nyaring dan melengking Tubuhnya berputar cepat sekali dan pedangnya digetarkan Ujung pedang menjadi banyak dan bertubi-tubi menusuk ke arah bagian-bagian paling berbahaya dari tubuh lawan Sekali saja ujung pedang itu berhasil mengenai sasaran Tentu Tian Buong, betapapun lihainya, akan meroboh dan tewas Melihat ini, timbul pula kekhawatiran dalam hati Tian Qi Serangan gadis itu teramat berbahaya Walaupun dengan serangan itu Cincin membuka pula pertahanannya Kalau ayah tirinya terus mengalah, serangan itu dapat mencelakakannya Akan tetapi, ia tidak dapat turun tangan mencampuri Karena selain dia tidak ingin menyinggung hati ayah tirinya Juga dia tidak ingin membuat marah hati Cincin Gadis itu tidaklah jahat walaupun telah menjadi murid seorang tokoh sesat Ia hanya taat dan setia kepada gurunya Dan kini bertekad membunuh Tian Buong demi gurunya Bukan karena gendam pribadi Kebenciannya ternadap Tian Buong juga hal yang sewajarnya Karena sebagai seorang wanita Tentu saja ia tidak senang mendengar gurunya menderita dalam hidupnya Karena disiasiakan oleh bekas kekasihnya Karena desakan serangan bertubi-tubi itu Tubuh Tian Buong terjengtang Akan tetapi bagai binatang ternggiling Dia bergulingan ke kiri dan sambil meloncat Dia pun menggerakkan kedua lengan bajunya Diputar bagaikan dua buah kitiran menyambar ke arah gulungan sinar pedang Plak keras sekali ujung lengan baju itu bergerak Yang satu menahan ujung pedang Yang lain menotok ke arah pergelangan tangan Cincin Tak dapat dicegah lagi Tangan kanan Cincin yang seperti lumpuh Seketika itu melepaskan pedangnya Akan tetapi gadis yang lihai itu Masih sempat menggerakkan kakinya Menendang ke arah dada lawan Pandang matu Tian Ki yang terlatih menangkap gerakan kaki ini Dan melihat pula betapa ayah tirinya Masih sempat menghindar kalau ia kehendaki Namun bekas pangeran itu Agaknya memang sengaja memperlambat gerakannya Dan dadanya masih terkena tendangan itu Duk tubuh Tian Buong terjengkang dan Te banting keras Dia bangkit duduk, meringis Kesakitan akan tetapi tersenyum dan berkata Kiam Sud, ilmu pedang, yang hebat akan Tetapi tiba-tiba gadis itu meloncat dan menyambar pedangnya Yang tadi terlepas dan secepat kilatia menyerang Tian Buong yang masih duduk dan belum bangkit berdiri itu Bekas pangeran itu terkejut Sama sekali tidak pernah menyangka bahwa gadis itu sedemikian ganasnya Menyerang ia yang sudah terkena tendangan Plak lengan tangan Chin Chin yang memegang pedang ditepuk dari samping Dan gadis terkejut bukan main karena merasa betapa seluruh lengannya tergetar Dan dengan sendirinya tusukan pedangnya ke arah Tian Buong itu menyamping Dan tidak mengenai sasaran Ketika ia menengok, ia melihat bahwa yang menghalanginya adalah Tian Ki Matanya melotot dan kedua pipinya menjadi kemarahan Coa Tian Ki Engkau berani menghalangi aku membunuh musuh besarku bentaknya Sabar dan tenanglah, Chin Chin Tidak tahukah engkau betapa tadi ayah telah bersikap mengalah kepadamu Kalau dia menghendaki, tentu engkau tadi telah direbohkan Dia sudah mengalah, bahkan menerima tendanganmu dengan sengaja Mengapa engkau begini nekat untuk menyerang selagi dia belum siap tidak peduli Dia atau aku yang harus mati di sini Dan kalau engkau membelanya, berarti engkau menjadi musuh besarku dan harus mati pula setelah membentak demikian Chin Chin Menggunakan pedangnya menyerang Tian Ki dengan ganasnya Tentu saja Tian Ki tidak ingin menjadi mangsa pedang di tangan Chin Chin yang sedang marah itu Dia mengelak dan terpaksa balas menyerang karena kalau tidak, tentu dia tidak mampu bertahan terus Dia pun menggunakan ilmu silat yang sama seperti dimainkan ayah tirinya tadi Dan menggunakan kedua ujung lengan baju untuk senjata Walaupun kedua ujung lengan bajunya tidak selebar lengan baju ayah tirinya Namun Tian Ki memiliki gerakan yang lebih cepat Pula, dia memiliki tenaga sin keng yang amat kuat pula Bahkan lebih kuat dari ayah tirinya berkat kemampuannya menguasai hawa beracun yang ada di dalam tubuhnya Ilmu yang diadapatkan dari mendiang loniko atau yang dahulunya adalah bantuk molifang bicu, neneknya Diam-diam Chin Chin terkejut bukan main Dalam kemarahannya tadi melihat Tian Ki membela ayah tirinya Ia kecewa dan penasaran sekali dan hendak membunuh siapa saja yang membela musuh besarnya Tidak disangkanya sama sekali bahwa Tian Ki ternyata tak kalah lihainya dibandingkan Tian Bu Wong Dia terkejut, heran dan kagum, akan tetapi kemarahan dan rasa penasarannya memuncak Ia mengeluarkan seluruh kepandainya dan mengerahkan seluruh tenaga Menggunakan ilmu pedang kuai lyong kiam sut yang memang dasyat itu Diam-diam Tian Ki mengeluh dalam hatinya Gadis ini memang tangguh bukan main dan sukar memang menundukannya tanpa meruntuhkan pedangnya Kalau dia membuat pedang itu terlepas, hal itu TNTU akan membuat Chin Chin menjadi semakin marah Akan tetapi kalau tidak demikian, bagaimana mungkin menundukkan gadis yang liai dan ganas ini? Satu-satunya jalan adalah mencontoh ayah tirinya tadi Menjatuhkan pedang dari tangan Chin Chin dan membiarkan dirinya terkena tendangannya yang lihai Kalau dia mengerahkan Sin Kang, tentu tendangan itu tidak akan melukainya, seperti yang dilakukan ayah tirinya tadi Hai-i-i, Chin Chin menyerang semakin ganas Cukup, Chin Chin Tian Ki membentak dan tiba-tiba saja kedua ujung lengan bajunya menangkap dan membelit ujung pedang Lalu tangan kirinya meluncur keluar dari ujung lengan baju dan menotok jalan darah di bawah siku lengan gadis itu Ihahaha untuk kedua kalinya terpaksa Chin Chin melepaskan pedangnya Akan tetapi dengan kemarahan meluap dan dengan nekat tangan kirinya bergerak mencengkeram ke arah leher di atas pundak kanan Tian Ki Serangan itu demikian tiba-tiba sehingga mengejutkan Tian Ki yang tadinya mengharapkan gadis itu akan menendangnya seperti yang dilakukannya kepada Tian Buong Ia cepat menarik tubuh atas ke belakang namun Chin Chin sudah menguasai ilmu yang membuat lengannya dapat memanjang beberapa inci Sehingga biarpun tangannya tidak dapat mencapai leher, masih mampu mencengkeram pundak kanan Tian Ki Kelima jari tangannya berubah seperti baja dan kuku-kuku tangannya mencengkeram bagai lima batang pisau tajam runcing Lima jari tangan kiri itu menancap dan masuk ke dalam daging di pundak Tian Ki Ah Tian Ki terkejut setengah mati, bukan karena luka di pundaknya, melainkan karena secara otomatis, tanpa dapat dicegah lagi Hawa beracun di tubuhnya bekerja menyambut jari-jari tangan yang memasuki daging pundaknya itu Ayah Chin Chin menjerit cepat menarik kembali tangan kirinya dan ia terbelalak memandang kepada tangan kirinya yang telah menghitam seluruh jari tangannya Kemudian terbelalak pula ia memandang kepada Tian Ki, kau, kau wajah Tian Ki berubah pucat sekali ketika memandang ke arah tangan kiri gadis itu Dia tahu bahwa nyawa Chin Chin terancam bahaya maut Hawa beracun yang ditanamkan oleh mendiang neneknya ke dalam tubuhnya adalah racun yang amat dasyat, bahkan belum dapat ditemukan pemunahnya Hawa beracun yang membuat kelima jari tangan Chin Chin menghitam itu akan menjalar terus ke atas daan Kalau es udah sampai ke jantung, gadis itu tak akan dapat diselamatkan lagi Jalan satu-satunya hanyalah, Tian Ki tidak sempat banyak berpikir lagi Yang terpenting saat itu adalah menyelamatkan nyawa Chin Chin Secepat kilat dia menyambar pedang Chin Chin yang tadi terlepas dan Berada di atas tanah, bagaikan kilat pedang itu menyambar ke arah tangan Chin Chin yang kini memegang lengan kirinya dengan tangan kanan sambil terbelalak Singet, krak tepat sekali pedang itu membabat ke arah pergelangan tangan kiri Chin Chin dan tangan itu pun buntung sebatas pergelang tangan-tangan Aduh, Chin Chin terpelanting, akan tetapi ia cepat bangkit kembali, memandang lengan kirinya yang buntung sebatas pergelangan dengan metel, terbuka lebar Chin Chin, maafkan aku, maafkan aku Tian Ki berkata seperti meratap dan seperti orang jijik dia membuang pedang itu ke atas tanah kembali Pedang yang baru saja membuntungi pergelangan tangan kiri Chin Chin menancap di atas tanah, gagangnya bergoyang-goyang seperti mengejek Nona, biarku obati luka di lengangmu, Cian Buong berkata pula sambil menghampiri Chin Chin Jangan mendekat Chin Chin berteriak, suaranya bercampur isak dan biarpun ia tidak menangis, akan tetapi air mata bercucuran dari kedua matanya Ia menggunakan jari tangan kanannya untuk menotok jalan darah di dekat siku dan memijit bagian jalan darah dekat pergelangan yang buntung untuk menghentikan darah keluar dari luka Kemudian ia mencabut pedang yang menancap di atas tanah, menyarungkan pedangnya kembali, mengambil sehelai sapu tangan dan dengan tangan terlindung sapu tangan, ia memungut tangan kirinya Yang, buntung menghitam itu, semua ini dilakukannya dengan amat tenang sehingga mengerikan bagi Tian Qi Setelah menyimpan buntalan tangan hitam ia menatap tajam wajah Tian Qi Coa Tian Qi, akan tiba saatnya engkau membayar untuk semua ini Chin Chin, sengaja Maafkan, aku, aku, tidak Namun Chin Chin tidak memperdulikannya dan kini memandang kepada Cian Buong Cian Buong sekali ini aku mengaku kalah Akan tetapi kelak aku masih akan menebus kekalahan ini Sebelum kau mati untuk membayar dosamu terhadap Subo, aku tidak akan berhenti berusaha Setelah berkata demikian, sekali loncat gadis itu lenyap dari situ Ah ah, Chin Chin Tian Qi menjatuhkan diri berlutut dan menutupi mukanya Ia tidak menangis, akan tetapi dia merasa ngeri membayangkan peristiwa tadi sehingga ia menutup muka seolah dia tidak ingin melihat kenangannya Ia sama sekali tidak memperdulikan pundaknya yang terluka dan bercucuran darah Sudahlah, Tian Qi Semua itu telah terjadi dan aku tahu bahwa engkau tidak bersalah Gadis itu buntung tangannya karena olahnya sendiri Hanya satu hal yang membuat aku menyesal Boks Wilan TNTU akan semakin benci dan dendam kepaku Dan aku menyesal mengapa engkau tidak Menurut pemintaanku agar tidak mencampuri urusan ini Maaf, ayah Akan tetapi melihat ayah tadi terancam Bagaimana aku dapat tinggal diam saja kakek yang masih nampak gagah itu tersenyum dan menghela nafas Memang karmaku yang buruk Segala yang kusentuh selalu gagal Kalau saja tadi tidak ada engkau dan aku tewas di tangan gadis itu Segalanya akan selesai dan beres Tiada dendam mendendam dan hutang periutang lagi Akan tetapi sekarang, dendam bertumpuk Kakek itu menggeleng-geleng kepalanya lalu menghampiri Tian Qi Menotok sekitar pundak untuk menghentikan darah keluar Dan mengeluarkan obat bubuk dari sakunya Setelah mengobati luka di pundak putra tirinya Tian Buong tanpa banyak cakap lagi lalu berjalan pulang Diikuti dari belakang oleh Tian Qi yang berjalan sambil menundukan mukanya Dan tidak mengeluarkan kata-kata pula Kedua orang ini tenggelam dalam renungan mereka sendiri Renungan yang menyedihkan Putri Li Hanglan amat terkenal dan disuka semua orang di lingkungan istana Bahkan selir kaisar, para dayang, dan permaisuri sendiri suka kepadanya Gadis yang berusia 18 tahun ini memang pandai membawa diri Ia cantik jelita, dengan wajah bulat telur, dagu meruncing dan kulit putih kemerahan Sepasang pipinya, terutama bibirnya, selalu merah tanpa menggunakan alat kecantikan Rambutnya hitam panjang berombak Alisnya seperti dilukis, sepasang matanya seperti sepasang bintang kejora, hidungnya mancung terutama sekali mulutnya teramat manis, dengan bibir merah basah dan terhias lesung pipi di kanan-kiri Kalau bibir itu tersenyum, metu dan seluruh bagian wajah itu seperti membayangkan senyum pula, cerah, jenaka dan lincah Bukan hanya wajahnya yang cantik jelita, juga gadis itu memiliki bentuk tubuh yang mempesona dengan lekuk lengkung sempurna dan menggerahkan Semua kecantikan ini menjadi semakin cemerlang karena ia pun memiliki otak yang sehat dan cerdas sehingga setelah berusia 18 tahun Li Hang Lan terkenal sebagai seorang gadis yang menguasai ilmu silat tinggi, juga ilmu sastra yang mendalam Ahli pula dalam segala kesenian, ahli menari, memainkan yang kim dan meniup suling Dan kalau bernyanyi, suaranya juga merdu Pendeknya Li Hang Lan merupakan kebanggaan istana, merupakan kebanggaan kaisar Teng Pacung Yaitu julukan pangeran Li Si Bin, 627-649, setelah ia menjadi kaisar Ibunya, yang sesungguhnya bukan apa-apanya, yaitu Kuah Bilan, telah belasan tahun menjadi selir kaisar Teng Pacung Semenjak kaisar ini masih menjadi pangeran Kaisar Teng Pacung mencinta selirnya ini, yang selain menjadi selir, juga menjadi pengawal pribadinya Akan tetapi ada satu hal saja yang mengecewakan hati kaisar Teng Pacung, yaitu bahwa Kuah Bilan sendiri tidak menurunkan anak untuknya Memang Bilan membawa Hang Lan, akan tetapi gadis yang menjadi putri istana yang membanggakan ini Bagaimanapun juga bukan anaknya sendiri, bahkan bukan pula anak kandung Kuah Bilan Setelah belasan tahun tinggal sebagai selir kaisar di istana, kini Kuah Bilan telah berusia 40 tahun, dan kaisar Teng Pacung juga sebaya Wanita ini tidak lagi bertugas sebagai pengawal pribadi karena kedudukannya adalah selir kaisar yang tadinya terkasih dan terpandang Akan tetapi telah beberapa bulan ini terjadi perubahan besar dalam kehidupannya sebagai seorang selir Kuah Bilan menjadi selir kaisar yang dahulunya masih pangeran, bukan karena tertarik oleh kedudukan seorang pangeran mahkota Seperti hampir semua selir dan dayang kaisar, melainkan karena dengan kesungguhan hati ia jatuh cinta kepada pangeran Li Si Bin yang kini menjadi kaisar Teng Tai Chung Ia bertemu dan saling jatuh cinta dengan pangeran Li Si Bin setelah ia menjadi seorang janda tanpa anak, hanya membawa Hang Lan sebagai anak angkat Maka, ia pun tidak terlalu mengharapkan kedudukan atau kemuliaan, melainkan mengharapkan kasih sayang dari pria yang dicintanya dan yang kini menjadi suaminya Ia pun maklum bahwa suaminya adalah seorang pangeran mahkota dan kini menjadi seorang kaisar Maka betapapun perih rasa hatinya melihat suaminya memiliki sejumlah selir, dayang di samping seorang permaisuri Ia pun menahan diri dan pasrah karena maklum bahwa kehidupan seorang kaisar tentu Saja tidak dapat disamakan dengan pria biasa yang menjadi suami Tidak mungkin ia memonopoli kasih sayang kaisar Teng Tai Chung Harus membagi kasih pria itu dengan selir dan dayang yang banyak jumlahnya Juga harus bersabar kalau suaminya itu sibuk dengan urusan pemerintahan sehingga jarang dapat dekat dengannya Akan tetapi, telah berbulan-bulan lamanya kaisar seolah lupa kepadanya Ia merasa disiasiakan Kaisar tidak pernah datang ke kamarnya, tidak pernah berkunjung, bahkan kalau bertemu pun seolah kaisar tidak melihatnya Ia amat merindukan orang yang dicintanya, namun kaisar agaknya telah lupa kepadanya Pada malam hari itu, kuabilan duduk seorang diri di pendapat tempat tinggalnya yang cukup indah menyenangkan Lengkap dengan perabot rumah yang serba indah Namun, keindahan segala macam benda itu tidak lagi terasa indah olehnya Keindahan memang hanya dapat dirasakan kalau barang itu masih baru dimilikinya Kalau sudah menjadi miliknya, maka akan timbul kebosanan Apakah ia pun hanya dianggap sebagai benda yang membosankan oleh suaminya, Seng Kaisar Ia teringat akan mendiang suaminya yang pertama, yang juga menjadi gurunya, yaitu mendiang Sintiau, Raja Wali Sakti, Liu Moki Dan mengenang pria ini, walaupun pria ini jauh lebih tua darinya, suami pertama ini berusia 60 tahun lebih dan ia sendiri baru 20 tahun Dan ketika menjadi istri pria itu ia masih seorang gadis, namun kini terkenanglah ia betapa besar kasih sayang suami pertama itu Kepada dirinya, kasih sayang yang dirasakannya sampai suami itu meninggal dunia Terkenang akan suami pertama itu, dan teringat akan dirinya yang kini seperti dilupakan oleh suaminya yang kedua, yaitu Seng Kaisar Kuabilan tak dapat menahan kesedihannya lagi dan air mata menuruni kedua pipinya yang masih nampak segar dan halus Wanita ini memang masih cantik jelita dalam usianya yang sudah mendekati 40 tahun itu Akan tetapi ia segera menahan hatinya dan menghapus air matanya Tidak baik kalau sampai terlihat oleh Dayang, apalagi oleh putrinya Sebagai selir seorang Kaisar sungguh akan memalukan sekali kalau memperlihatkan kedukaan ketika Kaisar lama tidak datang berkunjung Nasib seperti ini, ia tahu diderita oleh semua selir Kaisar Tiba-tiba kesunyian malam yang syahdu itu dipecahkan suara yang kim yang dimainkan oleh jari-jari tangan yang amat pandai Suara yang kim itu berdenting-denting naik turun, kemudian diikuti suara nyanyian yang merdu Tahulah ia bahwa yang memainkan yang kim sambil bernyanyi itu adalah Hang Lan, dan secercah senyum menghias bibir wanita itu Untung ada Hang Lan di sampingnya Gadis yang telah dianggap sebagai anak kandungnya sendiri itulah yang selalu memberinya semangat hidup untuk menghadapi segala macam kepahitan Dan ia pun mendengarkan nyanyian itu penuh perhatian Akan tetapi, semakin didengarkan, perlahan-lahan air matanya semakin banyak bercucuran Putrinya itu menyanyikan lagu yang amat sedih Lagu seorang istri yang ditinggal mati suaminya Mengapa begini kebetulan? Suara nyanyian itu bahkan kini menyayat-nyayat hatinya yang sudah terluka, perih dan pedih rasanya Dan ia pun menjatuhkan diri di atas pembaringan, menelungkup dan menyembunyikan mukanya pada bantal Kuabilan tidak tahu bahwa suara yang kim dan nyanyian itu sudah lama berhenti Tidak tahu pula bahwa Hang Lan memasuki kamarnya dengan langkah ringan sehingga tidak menimbulkan suara Ibu, tidak biasanya ibu sudah tidur sebelum larut malam Apakah ibu tidak sehat gadis itu duduk di tepi pembaringan dan menyentuh punda ibunya yang rebah menelungkup Kuabilan terkejut, berusaha untuk mengusap sisa air matanya sebelum bangkit duduk Akan tetapi wajahnya yang pucat, tipinya yang basah dan sepasang matanya yang merah agak membengkak membuat Hang Lan terkejut bukan main Gadis itu segera merangkul ibunya Air, ibu menangis? Kenapakah, ibu? Belum pernah aku melihat ibu menangis Hang Lan terkejut dan juga heran Apakah ibu sakit? Bilan ter senyum dan menggeleng kepala Akan tetapi senyumnya pahit sekali Tidak, anakku Ibu tidak sakit, kalau begitu ibu berduka Kenapa, ibu Bilan sudah mampu menguasai dirinya? Hang Lan, aku tadi terharu mendengar permainan yang Kim dan suara nyanyianmu Lagu itu sedih sekali dan tak terasa ibu menangis Hang Lan menciumi pipi ibunya yang masih basah Ibu sudah sering mendengar aku menyanyikan lagu itu dan biasanya ibu tidak apa-apa Ibu, aku tahu mengapa ibu bersedih Tentu karena ayah anda kaisar, bukan? Aku sudah cukup dewasa, ibu dan aku mengetahui kehidupan selir-selir Bukan hanya ibu saja yang menderita kesepian seperti sekarang ini Banyak sudah para bibi selir lainnya yang mengeluh kepadaku tentang kesepian mereka Karena ayah anda tidak pernah datang lagi mengunjungi mereka Ibu, sudah beberapa bulan ini Sri Baginda tidak datang berkunjung Karena itu ibu merasa berduka, bukan bilan menundukkan mukanya Percuma saja membantah dan berpura-pura Anaknya ini terlampau cerdik untuk dapat dibohongi begitu saja Ia menghela nafas panjang lalu berkata membela Ayahmu terlalu sibuk, Hang Lan Beliau bertanggung jawab atas semua urusan pemerintahan yang amat banyak Aku tahu, ibu Banyak tugas dan banyak istri Dahulu, paling lama 2-3 hari sekali ayah anda datang dan bermalam di sini Sekarang berbulan-bulan sudah beliau tidak pernah nampak Tidak pernah menjemuk ibu, bilan merangkul anaknya Terimalah keadaan ini dengan hati lapang, anakku Memang beginilah kehidupan seorang selir seperti ibumu Sri Baginda masih termasuk seorang suami yang baik Karena kita selalu dicukupi segala kebutuhan Kita, bukan? Inilah salahnya, ibu Para wanita yang menjadi selir raja selalu menerima keadaan, menerima nasib Beginilah jadinya Sekali waktu, kalau kebetulan aku bertemu ayah anda Akan kuingatkan beliau bahwa ibu menanti beliau di sini dengan hati setia dan berduka Eh, ih, jangan, lan-lan Beliau akan marah kepadamu melihat kekhawatiran ibunya Lan-lan tersenyum dan mengangguk Baiklah, aku tidak akan bicara sekarang Untuk sementara ini aku akan menahan diri Akan tetapi ibu juga tidak boleh menangis dan berduka lagi Katanya manja Kuabilan tersenyum dan menciumi kedua pipi anaknya Terima kasih kepada Tuhan, pikirnya, bahwa aku mempunyai hangwan Andai kata tidak ada anaknya ini Ia tahu bahwa ia pasti tidak akan betah lagi tinggal di istana Lihat, ibumu sudah tidak bersedih lagi, kan? Mari kita latihan silat bilan melomcat turun dari pembaringan Menarik tangan anaknya dan keduanya berlari-lari sambil tertawa ke ruangan berlatih silat Yang memang terdapat di tempat tinggal ibu dan anak ini Tak lama kemudian, ibu dan anak ini sudah berlatih silat Bertangan kosong, lalu bertanding pedang dan diam Yang kuabilan merasa gembira dan bangga Juga kagum karena ia mendapat kenyataan bahwa puterinya itu kini sudah maju sekali Ia sendiri sukar mengalahkannya Hal ini adalah karena Hanglan pandai memujuk para jagoan istana untuk menurunkan satu dua ilmu silat mereka yang paling tangguh kepadanya Dan bilan sendiri juga menggembeleng puterinya ini dan menurunkan seluruh ilmu yang dimilikinya kepada Hanglan Para dayang dan pembantu yang kebetulan melihat ibu dan anaknya itu berlatih silat di waktu malam seperti itu Hanya menggeleng-geleng kepala dengan heran dan kagum Kaisar Teng Tacung adalah seorang manusia biasa Seorang pria dengan segala kelebihan dan kekurangannya seperti orang lain Dengan kelemahannya Ketika mudanya, semangat untuk berjuang membesarkan kerajaan Teng Membuat dia hanya memperhatikan urusan negara Dan nampaknya tidak begitu tertarik akan segala macam kesenangan Akan tetapi, setelah dia menjadi kaisar dan keadaan pemerintahannya lancar Mulailah semangat yang tadinya dikerahkan untuk perjuangan itu mencari sasaran lain Yaitu melampiaskan nafsu mencari kesenangan Kemawahan dia sudah mempunyai berlimpahan, kehormatan, kemuliaan dan kekuasaan sudah berada di tangannya Kebutuhan manusia terbatas sekali, akan tetapi keinginan yang didorong oleh nafsu angkara murka Membuat seseorang tak pernah puas dengan apa yang dimilikinya Mulailah dia tergoda oleh nafsu berahinya sendiri Selirnya yang banyak mulai membosankan, demikian pula para dayangnya yang setiap saat dengan senang hati siap untuk melayani segala kehendaknya Nafsu yang dituruti Dan dimanjakan tidak pernah menjadi kenyang, tidak pernah merasa puas, bahkan semakin banyak tuntutannya Demikian pula dengan nafsu yang mencengkeram diri Teng Tai Chung Dia selalu haus akan wajah wanita yang baru Sehingga entah sudah berapa banyak gadis yang menjadi kekasihnya hanya untuk waktu sebulan dua bulan saja Lalu dia mulai mencari yang lain Seperti biasa, di dekat orang yang berkuasa besar Selalu merangkak banyak kaum penjilat yang ingin membonceng kekuasaannya Dengan care menjilat dan menyenangkan hati atasannya TNTU saja demi keuntungan pribadinya Demikian pula dengan Kaisar Teng Tai Chung Banyak pejabat tinggi, terutama para tai kam, pelayan pria kebiri Yang mempergunakan kesempatan itu untuk menyenangkan hati Seng Kaisar Dengan mencarikan gadis-gadis cantik dari daerah-daerah Dan pada masa itu, tidak ada seorang pun gadis yang tidak dengan hati gembira menerima pengangkatan menjadi dayang di istana Menjadi dayang berarti derajat mereka naik beberapa tingkat Apalagi kalau sampai dapat menyenangkan hati Kaisar dan diambil selir Ada harapan kelak menjadi permaisuri Satu di antara dayang istana yang dimasukkan oleh para penjilat itu Dan memasukkan seorang gadis ini pun berarti menerima hadiah yang tidak sedikit dari orang tua si gadis Yang mau menyerahkan seluruh milik mereka Asal anak gadis mereka diterima menjadi dayang Adalah seorang dari dusun yang bernama Bucau Hwa Ia sudah mempersiapkan diri menjadi dayang Usianya baru 16 tahun Bagaikan setangkai bunga yang sedang mekarnya Memiliki wajah cantik manis dan bentuk tubuh yang sedang mekar Terutama sekali pinggungnya yang berbentuk indah dan besar Dan ia sudah mempersiapkan diri dengan segala tata care Tentang sikap dan kelakuan seorang dayang istana yang baik Bahkan ia mempelajari segala macam kesenian dan cara-cara untuk menyenangkan hati seorang pria junjungannya Akan tetapi ketika ia berhasil dimasukkan ke dalam istana Terlalu banyak saingan terdapat di istana Terlalu banyak dayang istana yang cantik-cantik sehingga Bucau Hwa merasa kecil dan rendah diri Bagaimana mungkin ia, seorang darah desa, mampu bersaing melawan setian Banyaknya dayang cantik untuk menawan perhatian dan hati kaisar Apalagi begitu tiba di situ, ia sudah melihat kenyataan betapa setiap orang taikam dan petugas di situ amat haus akan sogokan Tanpa menyogok sana-sini, tidak mungkin ia mampu mendekati kaisar Bahkan ia mendapatkan tugas yang paling rendah, yaitu dayang pembersih kamar mandi dan kakus milik kaisar Chow Hwa menerima pekerjaan ini dengan hati sabar Ia menanti kesempatan yang baik dan mulai melakukan pendekatan dengan para taikam yang dekat dengan kaisar Sampai harus habis semua perhiasan dan bekalnya, juga gajinya yang ia tabung, untuk menyenangkan hati para taikam Gadis yang amat cerdik ini, yang menjadi dayang bukan sekedar mencari pekerjaan Melainkan untuk mencapai tujuan atau cita-citanya yang amat muluk, mengatur siasat dengan rapi dan licin Setelah dapat mendekati taikam, maka dengan bantuan para taikam, pada suatu senja taikam yang bertugas memberi isyarat kepada bucau Hwa Gadis ini cepat memperhalus wajahnya dengan bedak tipis, menggosok mukanya dengan handruk yang dibasahi air panas Menggosok keras-keras sehingga kedua pipinya menjadi kemerahan dan berbau harum oleh air yang dicampuri air mawar Mengenakan baju yang agak longgar di bagian dada, sehingga kalau ia membungkuk, orang akan dapat melihat bukit dadanya yang menonjol lembut Rambutnya yang hitam berombak itu dibiarkan agak kusut, terutama di bagian dahi sehingga anak rambut yang halus sekali melingkar-lingkar di dahi, dipelipis, dan di belakang telinga Melingkar-lingkar halus seperti benang sutra yang kekeringan Setelah itu, cepat ia mendahului masuk ke kamar mandi pada saat para taikam memberi isyarat bahwa kaisar berkenan menggunakan kamar mandi itu Seperti tidak disengaja, gadis itu terkejut ketika selagi ia membersihkan kamar mandi, kaisar muncul di pintu kamar mandi Airh, banswe banswe, serunya lirih sambil menjatuhkan diri berlutut di depan kaki kaisar Teng Tai Chung Kaisar yang usianya sudah kurang lebih 40 tahun itu Tersenyum melihat seorang dayang sedang membersihkan kamar mandi Dia membiarkan dayang itu berlutut dan dia pun membuang air kecil di tempat yang disediakan untuk itu Tidak peduli betapa dayang itu masih berlutut di situ dan biarpun tidak melihatnya, setidaknya suara air kencingnya terdengar Setelah selesai, kaisar Teng Tai Chung membereskan celananya dan membalikan tubuh Dayang itu masih berlutut di situ dengan muka menunduk, takut dan malu-malu Hei ikau, ambilkan air untuk aku mencuci tangan, perintahnya Mucau Hwa dengan jantung berdebar tegang segera mengambil sepanci air harum Inilah kesempatan yang dinanti-nantinya selama ini, sejak menginjakan kaki di lantai istana Harus ia pergunakan baik-baik, pikir hati kecilnya yang cerdik Dengan jalan berjongkok ia menghampiri kaisar yang masih berdiri Lalu berlutut dan mengangkat panci air itu ke atas kepala, mukanya tetap menunduk, akan tetapi matanya melirik ke arah dadanya Bagus, pikirnya, karena ia mengangkat kedua tangannya yang memegang panci air Baju di dadanya terbuka dengan lebar dan memperlibatkan dua lengkung bukit dadanya yang indah Kaisar Teng Tacung mencuci tangannya dengan menunduk Tentu saja, dengan sendirinya, pandang matanya bertemu dengan sepasang bukit yang menonjol dan nampak di balik baju yang terbuka sedikit itu Angkat mukamu, aku ingin melihatmu, kata kaisar Teng Tacung yang mulai tertarik Dengan gaya yang sudah lama dilatihnya Mucau Hwa mengangkat mukanya, muka yang amat manis, senyum malu-malu yang memperlihatkan lesung pipinya Dengan metu yang mengerling ke atas, bibir yang akan terbuka menantang, cuping hidung yang berkembang kempis Lalu ia menunduk kembali, maklum bahwa penglihatan sekilas itu akan jauh lebih memikat daripada kalau ia berlama-lama membiarkan Seng Kaisar menatap wajahnya Darah tersirap ke kepala dan gairah Seng Kaisar pun timbul Siapa namamu? Kenapa aku tidak pernah melihat dayang secantik engkau di sini? Ampun, Sri Baginda Hamba selalu bertugas di sini, dan hamba tidak berani memperlihatkan diri tanpa diperintah Suara gadis itu pun sudah diatur dan dilatih lama, maka terdengar merdu dan juga menyenangkan Seng Kaisar yang sudah terpikat itu mengambil panci dari kedua tangan bucau Hwa Meletakkan panci itu ke atas meja dan ia memegang kedua tangan gadis itu dan ditariknya untuk berdiri Bentuk tubuh yang indah itu, dengan lekuk lengkung menggeirahkan, dilalap pandang matanya, dan hidungnya juga mencium keharuman yang khas keluar dari rambut dan dada-dada yang itu Tanpa banyak upacara lagi, tanpa banyak cakap lagi Kaisar Teng Takung yang telah menjadi Hamba nafsu berahinya, merangkul bucau Hwa dan menuntunya kedipan yang memang menjadi perlengkapan kamar mandi yang luas itu Dan disitulah tercapai apa yang diidamkam hati bucau Hwa Terlaksana semua yang telah diciptakan, yaitu ia berhasil memikat hati Kaisar dan menyerahkan tubuhnya melayani Kaisar demi memperoleh kedudukan yang tinggi Setelah terjadi peristiwa itu, wajah bucau Hwa selalu berserip penuh kegembiraan, pandang matanya bersinar-sinar penuh harapan Pasti akan tercapai seperti yang direncanakan, yaitu ia yang telah menyerahkan diri melayani Seng Kaisar Akan segera diangkat menjadi seorang di antara selir yang berjumlah 72 itu Menggantikan seorang di antara para selir yang akan dipersilakan mundur Dan kalau sudah menjadi seorang selir, maka semakin dekat lagi tujuan yang menjadi cita-cita terakhir Yaitu menjadi permaisuri ketiga, kedua atau pertama Apalagi kalau ia dapat melahirkan seorang putra Cita-cita adalah kata yang halus dan indah yang artinya tidak lain hanyalah keinginan Dan keinginan manusia tidak pernah ada batasnya, makin diberi semakin mekar berkembang Karena keinginan adalah hulah nafsudanya rendah Keinginan adalah pengejaran akan sesuatu yang belum dimilikinya Pengejaran seperti ini biasanya hanya mempunyai dua akibat Kalau tercapai, sebentar saja apa yang dikejarnya mati-matian itu akan membosankan Dan sama sekali tidak mendatangkan kebahagiaan seperti yang dibayangkan semula Dan kalau tidak tercapai, timbulah kekecewaan dan kedukaan Sesuatu yang belum dimilikinya yang dikejar-kejar Selalu dibayangkan sebagai sesuatu yang amat indah Sesuatu yang akan mendatangkan kebahagiaan Akan tetapi setelah sesuatu itu dapat dimiliki Maka memudarlah bayangan-bayangan yang muluk akan keindahan dan kebahagiaan itu Karena nafsudanya rendah sudah mendorong lagi kepada kita Untuk mengejar sesuatu yang lain, yang belum kita miliki Sampai jumpa di video selanjutnya